Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Kisah kedurhakaan Fir'aun kepada Allah SWT. Bagaikan peringatan keras bagi seluruh umat manusia, dan masih berlaku sampai saat ini. Bagaimana tidak, jasad Fir'aun yang dapat dilihat dengan mata telanjang, merupakan bukti nyata jika manusia yang sombong, serakah, serta menentang agama Islam akan dihinakan Allah SWT, sekalipun ia telah wafat. Apalagi baru-baru ini, ilmuwan kembali menemukan sebuah bukti, bahwa jejak kezuliman Fir'aun kepada Nabi Musa AS bukanlah dongeng belaka. Lantas penemuan apakah yang didapat ilmuwan tersebut. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi lainnya. Ketika mereka, Musa dan kaumnya, meninggalkan Mesir, Fir'aun terlihat sangat marah. Ia merasa Bani Israel sudah tidak mempercayanya lagi. Karena itu, ketika Nabi Musa dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir, Fir'aun memerintahkan pasukannya, untuk mengejar dan menangkap Nabi Musa dan kaumnya. Dalam perjalanan pengejaran tersebut, saat Nabi Musa dan kaumnya berada di pinggir pantai, Bani Israel merasa khawatir, kalau mereka akan terkejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Nabi Musa AS mengingatkan kaumnya, bahwa mereka tidak akan terkejar karena Allah pasti akan menolongnya. Hingga akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa AS, untuk memukulkan tongkatnya ke lautan atas izin Allah. Maka, terbelahlah lautan tersebut, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran yang artinya. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Al-Quran Surah As-Suara, ayat 63. Kemudian, Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi lautan tersebut, hingga tiba di seberangnya. Sementara itu, Fir'aun dan pasukannya sedang berada di tengah-tengah lautan. Ketika itu pula, Allah memerintahkan Nabi Musa supaya memukulkan kembali tongkatnya, hingga akhirnya, tertutuplah lautan tersebut dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran yang artinya. Dan ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 50. Sampai kemudian, jasadnya berhasil ditemukan oleh orang-orang Mesir. Kemudian tubuhnya diawetkan dan jasadnya hingga kini, masih dapat disaksikan di Museum Tahrir Mesir. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran yang artinya. Maka, pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran Surah Yunus ayat 92. Penemuan Roda Kereta Fir'aun di Laut Merah Dugaan dan penafsiran yang makin menguatkan penemuan jasad Fir'aun, dan peristiwa yang menimpannya di Laut Merah itu, adalah dengan ditemukannya roda kereta Fir'aun di Laut tersebut. Seorang arkeolog bernama Ron Wiat, melalui situsnya, pada akhir tahun 1988 silam, mengklaim bahwa dirinya telah menemukan, beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurut Wiat, benda-benda tersebut kemungkinan, merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun, yang tenggelam di lautan ketika ia dan pasukannya mengejar Nabi Musa bersama para pengikutnya. Wiat menyatakan, selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda, bersama timnya, ia juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda, di tempat yang sama. Temuan ini makin memperkuat dugaan kebenaran tenggelamnya Fir'aun bersama bala tentaranya di Laut Merah. Hasil pengujian, yang dilakukan di Stockholm University, terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan, menunjukkan bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang, telah berusia sekitar 3.500 tahun silam. Selain itu, Wiat juga menemukan sejumlah poros roda dari salah satu kereta kuda tersebut, dan sebuah roda dengan empat buah jeruji yang terbuat dari emas. Namun, poros roda itu tertutup oleh batu karang, sehingga sangat sulit untuk mengenali bentuk aslinya secara jelas. Sahabat Beriman Dari video singkat ini, semoga menyadarkan kita semua, jika harta serta jabatan, tidaklah memiliki nilai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bila hanya untuk menyombongkan diri dan menentang ajarannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa memberikan cahaya kebenaran kepada kita semua, melalui Al-Hur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!